Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya, amin ya robal alamin. Seperti biasa nih Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Apa kabar sahabat Heizover, seperti biasa beberapa hari ke depan, Mimin akan terus update. Sekaligus ingin memberi penjelasan, dan mengulas kabar-kabar menarik dari idola kita. Yang dimana, saat ini masih menjadi pro dan kontra, bergabungnya Heiko van der Vecken, atau berperan sebagai Carmilla, selain banyak juga yang mendukung, dan banyak juga yang kecewa. Tetapi itu hak masing-masing, kalau yang tidak suka, mungkin tidak akan menonton. Tetapi hati kita saat ini, khususnya Mimin, walaupun kecewa, di sini masih ada rasa penasaran, yang ingin selalu mendukung, dan memberi kesempatan kepada sosok Heiko van der Vecken. Terutama ingin memperluas, dan ingin mencoba mengembangkan bakatnya di bidang akting, bukan hanya bersama Rangga Azov kurang lebih seperti itu. Heiko sadar dirinya menjadi perbincangan, para penggemar pasti mengetahui apa yang terjadi, apalagi kemarin banyak masalah, gara-gara Kak Riri meng-up status yang sedikit kurang sedap. Banyak dari kalian yang pastinya kecewa, sekaligus Mimin. Kalian bisa baca sendiri intas story dari Kak Riri ini. Memang saat ini kita hanyalah seorang penggemar, dan Heiko hanyalah seorang artis, Mau Gimna pun sudah jadi ketentuan dari sinema. Bagaimana menurut kalian, tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, untuk mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih.